salam video teman teman salam organik di video kali ini saya mengupdate PSB atau fotosintesis bakteri yang saya buat di video sebelumnya PSB ini sudah sekitar 5 bulan lebih saya buat hampir 6 bulan nah sekalian di video ini juga saya akan menjawab pertanyaan teman teman di video sebelumnya dan akan memperjelas cara penggunaan PSB pada tanaman sebenarnya video cara aplikasi serta manfaatnya sudah saya buatkan videonya tapi mungkin teman teman tidak menemukan videonya sehingga masih banyak yang bertanya cara penggunaannya nah jadi agar bisa lebih jelas lagi silahkan simak videonya teman teman manfaat PSB sangat banyak dan cocok untuk semua jenis tanaman PSB bisa meningkatkan proses fotosintesis 2 kali lipat dan bisa mengurangi pemakaian pupuk 20% bahkan bisa sampai 50% nah pemakaian pupuk organik maupun pupuk kimia ya jadi bisa kita kurangi jadi PSB ini sebagai pupuk pelengkap kita tetap harus menggunakan pupuk yang lain tapi bisa kita kurangi sehingga bisa menaikkan biaya tapi hasilnya bisa lebih bagus asalkan pemakaiannya tepat PSB juga bisa meningkatkan daya tahan tanaman akan serangan hama ya dan penyakit untuk lebih jelas tentang manfaat PSB silahkan teman teman simak di video sebelumnya supaya tidak terlalu lama durasinya ya linknya itu ada di atas ada juga tersedia di deskripsi di video ini nah ini kita lihat dulu ini saat saya buat dulu PSB nya kita lihat ada beberapa macam warna ya nah kebetulan ada teman teman yang bertanya warna apa yang lebih bagus apakah warna hijau seperti ini apakah warna merah ya atau yang coklat jadi sebenarnya warna hijau seperti ini itu dari pengalaman saya warna awal saja nanti dia akan berubah seperti ini teman teman bahkan semakin lama kita jemur sekitar 2 bulan lebih kita jemur itu akan berubah semuanya warnanya jadi merah ke coklatan nah jadi warnanya bisa saja berbeda di awal tapi setelah lama kita jemur nanti dia akan berubah merah ke coklatan semua nah lebih jelasnya cara buat PSB ini silahkan simak di video sebelumnya itu ada linknya di atas nah ini kita lihat PSB ini sudah 5 bulan lebih saya buat warnanya semuanya berubah jadi merah ke coklatan seperti ini PSB ini sudah sangat kental teman teman nah ini ya ini saya buat dari air sumur kalau yang di tengah ini dari air sungai ini dulunya berwarna hijau sekarang sudah lebih coklat lagi yang di sana juga itu dari air sungai dulu juga saya buat dari air danau tapi itu sudah habis saya pakai jadi ada juga yang bertanya bang air mana yang lebih bagus kita gunakan dari pengalaman saya yang lebih bagus kita gunakan itu dan bisa lebih cepat berhasil air sungai air danau dan air kolam ya air kolam ikan kalau bisa air sumur juga bisa tapi kalau air PDAM bagus kita endapkan dulu terus yang lebih banyak bertanya di kolom komentar cara penggunaannya nah kita akan bahas PSB ini campurannya dengan air itu tergantung dari kekentarannya semakin lama kita jemur PSB akan semakin mengental nah seperti ini ini sudah sangat kental teman teman perbandingannya dengan air mulai dari 50 sampai 150 perbanding 1 nah kalau sudah kental seperti ini campurannya bisa 1 banding 150 maksudnya 1 liter PSB kita campurkan dengan 150 liter air bersih jadi tergantung kekentalannya teman teman kalau baru sekitar 1 bulan kita jemur itu biasanya belum kental campurannya sekitar 1 banding 50 1 liter PSB kita campur dengan 50 liter air bersih terus awal penggunaannya khususnya bagi tanaman yang baru ditanam misalnya cabai atau kak padi dan lain lain itu sama saja ya lebih bagus kita gunakan setelah 2 minggu habis tanam ya pada saat akarnya sudah mulai stabil supaya bisa proses fotosintesisnya itu berjalan dengan baik teman teman nah seperti pada tanaman cabai saya ini ini kita lihat bebas dari hama ya ini karena salah satu manfaat dari PSB tapi tetap saya menggunakan pupuk yang lain ya pupuk organik cabai ini saya rawat secara organik terus saat yang tepat untuk melakukan penyemprotan lebih bagus sekitar jam setengah 10 pagi sampai jam 1 siang dengan jarak penyemprotan sekali dalam seminggu ataukah minimal sekali dalam 2 minggu lah ya 2 kali dalam 1 bulan maksudnya ini kita lihat cabai saya ini sudah hampir 3 tahun masih lebat buahnya ini karena salah satu manfaat dari PSB cara penggunanya untuk tanaman sayuran seperti tanaman seledri ini kita lihat seledri saya ataukah tanaman kangkung atau sawi itu sama saja intinya kita semprot sekali dalam seminggu nah ini kita lihat ini pertumbuhannya sangat bagus padahal saya tempatkan di teras rumah tidak terkena dengan sinar matahari jadi ini salah satu manfaat PSB bisa membantu proses fotosintesis walaupun tidak terkena dengan sinar matahari pertumbuhannya sangat normal dan subur nah termasuk pada tanaman buah-buahan seperti ini ini stroberi saya teman-teman jadi PSB cocok untuk semua jenis tanaman rasa buahnya lebih maknyus kalau kita rutin menggunakan PSB nah ini kita lihat ya kualitas buah lebih bagus dan lebih berisi macam kita gunakan pada tanaman padi ataukah tanaman tomat itu hasilnya akan lebih bagus nah seperti ini ini tomat saya teman-teman buahnya sangat bagus mulus dan segar jadi penggunaan PSB ini cocok pada semua fase ya apakah pada saat masih pertumbuhan di masa vegetatif ataukah di masa pembuahannya di masa generatif nah teman-teman yang mempunyai kebun lada atau kebun merica seperti ini lebih bagus kalau macam menggunakan PSB kedua bisa mengurangi pemakaian pupuk kandang sekitar 20-50% pemakaian PSB yang bagus kalau macam tanaman merica seperti ini itu per 2 minggu rutin kita semprot ya agar pertumbuhannya bagus bisa tahan terhadap serangan penyakit ya nah kalau ini tanaman nilam sangat cocok juga kita gunakan PSB nah kebetulan saya sekarang sementara lagi menanam nilam di lahan yang baru nanti akan kita buatkan video cara menggunakan PSB pada tanaman nilam jadi perbandingan campurannya dengan air ya tergantung dari kegentalannya semakin lama PSB kita jemur semakin mengental ya nah kalau macam sekitar 1 bulan kita jemur perbandingannya bisa 1 banding 50 kalau sudah sekitar 2 bulan sampai 3 bulan kita jemur bisa 1 banding 100 nah kalau sudah seperti ini sudah 5 bulan lebih itu bisa 1 banding 150 1 liter PSB kita campur dengan 150 liter air bersih jadi PSB ini setelah 1 bulan kita jemur itu sudah bisa kita gunakan tapi semakin lama dijemur akan semakin bagus terus ada juga yang bertanya bisa gak dicampur dengan yang lain nah kalau macam dari pengalaman saya PSB ini sangat bagus dimix dengan Jakaba nanti akan jadi PSB super ya kalau kita campur dengan Jakaba itu sangat bagus teman-teman nah ada juga yang bertanya kalau tanaman padi gimana ya kalau untuk tanaman padi bahkan untuk semua jenis tanaman ya sudah kita bahas di awal tadi mulai tanam setelah 2 minggu ya itu sudah bisa kita semprot dengan PSB sampai buahnya matang jadi bisa rutin kita semprot tidak mengenal masa teman-teman terus ada juga yang bertanya sudah beberapa minggu membuat PSB tapi belum jadi belum ada tanda-tanda berubah warna masih putih terus ya jadi usahakan coba lagi gunakan air yang berbeda lebih bagus tadi itu menggunakan air sungai air sumur air danau atau air kolam itu biasanya cepat berhasil teman-teman atau bahkan kalau sudah ada biangnya PSB yang sudah jadi itu lebih bagus bisa akan lebih cepat jadi cukup kita campurkan PSB yang sudah jadi sedikit oke bosku semoga video ini bermanfaat kalau masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati